etika-etika harus ditegakkan mulai etika personal, etika komunal etika sosial, sampai etika kekuasaan, sehingga aneh ketika Presiden menandatangani SK dimana anaknya ditunjuk menjadi satu, mestinya tidak boleh apalagi kalau running for competition, tidak ada aturan, memang tidak ada aturan tetapi ujung akhirnya orang berbondong-bondong datang ke sang anak, dan itu adalah sesuatu yang kian menunjukkan feudalisme, kian menunjukkan tidak sehat, mestinya jangan tepuk ini dada ayahku, ini dadaku nah, etika-etika etika ini yang harus dibangun, dan di bab ini, Muhtar Lobis benar-benar men-zooming kita menelanjangi kita, membuka kita, membuat kita jujur tidak jarang pagar makan tanaman tidak jarang para agamawan para ulama sebagian pendeta sebagian yang lain yang mesti menjaga umat tapi justru malah na'usubillah mengangkangi umat tidak jarang para quote-unquote mereka-mereka yang saya sebutnya sebagai pamong peraja yang alih-alih membantu memudahkan tapi justru malah menyusahkan dan membuat proses-proses menjadi lebih rumit etika harus ditegakkan dan karena itu tidak ada cara lain menegakkan etika ketika melalui contoh teladan Obama dan Michelle Obama di Amerika selalu menegaskan kita ini kompas bagi bangsa sehingga standar kita tidak bisa sama dengan standar orang umum karena kita dalam posisi yang paling tinggi jadi kita harus menetapkan standar yang paling tinggi untuk kita sendiri sehingga betul-betul etika-etika selamat menikmati